ya semua kali ini resep simbok mau bikin kelepon ubi ungu ini rasanya enak kenyal kenyal pokoknya tonton terus videonya ya terciapkan bahannya ada 300g ubi ungu yang udah saya kupas kemudian kita potong kecil-kecil nah ini hasilnya setelah dipotong terus kita kukus ini kita kukus sampai empuk ya kurang lebih 20 menit nah ini udah matang udah empuk kita angkat ini langsung kita haluskan ini bisa pakai ulekan bisa juga pakai alu atau blender ya ini kita haluskan sampai benar-benar halus setelah halus kita masukin campuran antara tepung ketat 150g sama 4 sendok makan kanji ya terus kita masukin air hangat sedikit demi sedikit lalu kita aduk kita kasih air hangat lagi sedikit-sedikit ini saya mau tambahin garam sedikit lalu kita aduk lagi kita aduk sampai kalis ya nah ini udah kalis lalu kita siapkan gula jawa yang udah diiris halus kita ambil sedikit adonan kita pipihkan lalu kita kasih gula jawa dalamnya lalu kita bentuk bulat-bulat ya nah ini jadinya seperti ini lakukan semuanya sampai selesai ya nah ini kita didikan air setelah mendidih kita masukin bola-bola ubinya terus ini kita tunggu sampai mengapung ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya ini setelah mengapung lalu kita angkat ini kita siapkan kelapa parut yang udah saya kasih garam kemudian saya kukus terus ini kita masukin bola-bola ubinya ke kelapanya kita balurin semua nah ini jadinya seperti ini lakukan sampai selesai ya nah ini hasilnya terima kasih udah nonton video dari resep simbok semoga bermanfaat selamat menikmati ya